Aksi brutal Nguyen Hongpuk sikut kepala pemain Indonesia di sorot media asing. Media Vietnam sebut posisi Shintai Yong terancam usai gagal juara di Piala AFFU 23-2023. Junior Elstal, pemain asal Malaysia yang buat Persija tidak berdaya saat hadapi Dewa United. Aksi brutal Nguyen Hongpuk sikut kepala pemain Indonesia di sorot media asing. Aksi brutal pemain Vietnam Nguyen Hongpuk yang menyikut kepala bek sayap tim Nas Indonesia U-23 Haikal Al-Hafiz menjadi sorotan media asing. Salah satunya dari Malaysia yakni makan bola. Pada pertandingan yang dimenangkan Vietnam lewat drama adu penalti dengan skor 6-5 setelah skor 0-0 bertahan 120 menit diwarnai aksi lecik pemain The Golden Star Warriors. Salah satu yang jadi sorotan adalah aksi Nguyen Hongpuk yang melakukan sikut ke kepala Haikal Al-Hafiz. Pemain bermomor punggung 20 itu melakukannya dengan sengaja ketika menggiring bola di sisi kiri pertahanan tim Nas Indonesia. Dalam tayangan ulang, aksi itu terlihat begitu kentara. Haikal Al-Hafiz sampai terkapar kesakitan di pinggir lapangan, namun sayangnya, wasit tidak melihat apalagi menganggap permainan brutal Vietnam itu sebagai pelanggaran keras. Media Vietnam sebut posisi Shin Taeyong terancam usai gagal juara di Piala AFF U-23 2023. Tim Nas Indonesia U-23 menempati posisi runner-up Piala AFF U-23 2023. Skuad Garuda muda kalah lewat babak adu tendangan penalti dari Tim Nas Vietnam U-23 di Rayong Provincial Stadium, Thailand, Sabtu 26 Agustus 2023, malam waktu Indonesia Barat. Meski kalah pada laga final itu, penampilan Tim Nas Indonesia U-23 tetap mendapatkan pujian. Apalagi banyak pemain kunci yang absen pada turnamen usia muda tersebut. Media asal Vietnam, TTO 247 memiliki analisis menarik mengenai penampilan Tim Nas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. Terutama mengenai kiprah sang pelatih, Shin Taeyong. Media tersebut merasa posisi Shin Taeyong saat ini semakin mengkhawatirkan. Eks pelatih Tim Nas Korea Selatan itu bisa dipecat dari posisinya oleh PSSI. Junior Elstal, pemain asal Malaysia yang buat Persija tidak berdaya saat hadapi Dewa United, sempat memimpin kelasemen BRI Liga 1 2023-2024 dan kemudian mengalami tren buruk. Dewa United kembali unjuk gigi. Terbaru pada laga pekan ke-10 BRI Liga 1 2023-2024 hari Jumat, 25 Agustus 2023. Lalu, Dewa United sukses mengalahkan Persija Jakarta lewat skor 2-0. Laga kontra Persija ini seakan menjadi ajang unjuk kemampuan dari seorang Junior Elstal. Pemain berkebangsaan Malaysia tersebut untuk kali pertama mendapat kesempatan turun sejak awal laga. Duetnya bersama Risto Mitrefsie di jantung pertahanan Dewa United pun nyatanya membuahkan catatan clean sheet. Persiraja rekrut dua pemain level BRI Liga 1, Andik Ferman Sah dan David Lally. Persiraja sukses mendatangkan dua bintang ex-tim Nas Indonesia untuk mengarungi Liga 2 2023-2024 mendatang. Dua pemain yang dimaksud bahkan bisa dibilang masih punya level untuk bermain di BRI Liga 1 yaitu Andik Ferman Sah dan David Lally. Sebelumnya, Andik Ferman Sah sempat dikaitkan dengan sejumlah tim, mulai tim Liga 1, Liga 2 hingga tim Liga Super Malaysia, Kelantan FC. Namun, Andik yang musim lalu bermain untuk tim Liga 1, Bayangkara FC, tahun ini lebih memilih berseragam Persiraja, Andik Ferman Sah dan David Lally merupakan pemain kenyang pengalaman di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. PSIM perkenalkan tim untuk Liga 2 2023-2024, jersey baru, PSIM Yogyakarta resmi merilis squad dan jersey terbaru mereka untuk kompetisi Liga 2 2023-2024. Peluncuran tim berlangsung di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, Minggu, 27 Agustus 2023, Sorewe, Indonesia Barat. Sesi peluncuran tim dan jersey digelar sebelum pertandingan persahabatan antara PSIM Yogyakarta melawan persekat Tegal. Semua pemain PSIM diperkenalkan di hadapan ribuan supporter yang hadir memenuhi stadion yang terletak di Jalan, Kemuning, Semaki, Kecamatan. Umbul Harjo, kota Yogyakarta tersebut, total ada 24 penggawal Laskar Mataram yang diperkenalkan, termasuk dua pemain asing, yakni Alexander Rakit dan Andreas Eswein. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!